Assalamualaikum, ini ada pertanyaan lagi yang mungkin banyak juga yang mengalami ya Bang, saya menikah, ternyata istri saya nggak perawan lagi bang Itu bagaimana hukumnya bang? Saya sangat kecewa Apa bisa pernikahan itu dibatalkan bang? Saya merasa tertipu Nah sebelum menikah kan nggak mungkin juga saya tanya-tanya Apakah kamu masih perawan atau tidak? Nanti malah tersinggung kan masalah juga bang Saya percaya aja, eh ternyata setelah menikah Malam pertama itu dia ternyata nggak perawan lagi Bagaimana ini bang? Teman-teman, kalau secara agama saya kurang paham ya Karena kita bukan ahli agama Kalau masuk pun ke dalam hukum positif kita Bidana atau perdata Abu-abu juga ya kan Apakah ini penipuan? Tidak masuk penipuan ya Bukan penyipuan itu Yang jelas kalau perbuatan pidana tidak masuk ya Kalau kita anggap Merugikan ya Hukum perdata misalnya Perbuatan melawan hukum Tidak juga kan Seandainya pun misalnya dia berbohong ya Misalnya Anda tanya misalnya Apakah masih perawan Dan dia bilang masih ternyata tidak perawan lagi Itu juga sulit juga Nah bagaimana kalau misalnya ada perjanjian Dia berjanji bahwa dia perawan Dan ternyata kalau dia tidak perawan Maka pernikahan batal misalnya kan Gak bisa juga begitu teman-teman ya Pernikahan itu kan gak main-main ya kan Ketika prosedur pernikahan itu sudah dilaksanakan Baik secara agama maupun secara adat ya Maka itu otomatis dia sah pernikahannya Tidak bisa dibatalkan Kecuali Tata caranya tadi Ya Prosedur nikahnya tadi Tidak memenuhi syarat misalnya Berarti kan pernikahannya Tidak sah Bukan batal Jadi kalau menurut saya Pernikahannya tidak bisa dibatalkan Kalau begitu gimana bang saya kan sudah kecewa katanya Anda menikah sudah sah Sama dengan yang lain-lain Jadi kalau mau berpisah kan Melalui perceraian kan Nah melalui perceraian kan harus lewat pengadilan Kalau dia muslim dia pengadilan agama Kalau dia bukan muslim lewat pengadilan negeri Apakah gugatan cerai itu akan diterima hakim dikabulkan Kan belum tentu juga Karena ada persaratannya juga Hal-hal apa yang membuat hakim mengabulkan gugatan cerai Ya saran saya Berunding aja lagi ya kan Obrolkan lagi Kalau memang Anda benar-benar tidak bisa menerima ya Barangkali latar belakangnya Siapa yang mendahului Ya seperti lagunya Mansur S Ya kan Tapi ya saran saya Silahkan bicarakan baik-baik Kalau memang sepakat untuk pisah lagi ya Silahkan melalui pengadilan Ya sama-sama datang ke pengadilan Barangkali ada solusi Secara perasaan memang sulit Tapi hukumnya begitu teman-teman